Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan RPK akan dilaksanakan di Sekolah Magang 1 yaitu SMA Negeri 1 Samarinda yang terletak di Jalan Dr. Andes Haji Anang Hasim, Samarinda, Kalimantan Timur Yang merupakan SMA pertama dan tertua di Kalimantan Timur berdiri pada tahun 1953 Ada pun judul RPK saya adalah Tujuan RPK saya adalah Dan indikator keberhasilan adalah Sebelum saya melaksanakan RPK Saya pun melaporkan rencana tersebut kepada Kepala Sekolah Berkoordinasi dengan benda harawan dan juga staff tetap usaha Saya juga membentuk panitia kecil yang akan membantu saya dalam pelaksanaan nanti Lalu saya pun mengadakan sosialisasi Saya menabalakan Pelaksanaan RPK terdiri dari dua siklus dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu untuk siklus pertama Sementara untuk siklus kedua dilaksanakan pada hari Jumat Setelah melakukan monitoring dan evaluasi dan melalui pengolahan data Ditemukan masih ada 24 peserta yang memiliki nilai rendah Sehingga dilakukanlah siklus kedua dengan proses yang sama ditambah dengan proses pembimbingan tutor sejawat Setelah dilaksanakannya siklus kedua terlihatlah peningkatan dari berbagai aspek Terutama peningkatan kompetensi calon kepala sekolah Dampak keberhasilan terwujudnya dan tercapainya student well-being Terima kasih untuk Ibu Ida Zulisdiani MPD Karena telah memberikan workshop tentang penggunaan LKPD Live Worksheet Dengan diadakan workshop ini Membantu guru dalam kegiatan-kegiatan mengajar Mengerjakan tugas di Live Worksheet Yang pertama dari sisi kedisiplinan adalah saya menjadi lebih disiplin Karena waktu di LWS sudah ditentukan Dan jika tidak dilaksanakan segera maka link akan hamus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Diyah orang tua dari Dinwani Trawatomo Ini menyampaikan manfaat Live Worksheet untuk siswa Menurut saya adalah satu melatih kedisiplinan pada siswa Karena mereka harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah diberikan Dan ini membuat mereka untuk lebih fokus kepada tugas Sehingga melatih mereka untuk tetap jujur kepada apa yang harus dikerjakan Setelah melakukan RPK Saya melakukan kajian mediterial dan juga perbaikan kompetensi Kajian mediterial saya lakukan di dua sekolah Yaitu di Sekolah Magang I dan Sekolah Magang I Inilah hasilnya Sekolah Magang II adalah SMA Negeri 8 Samarinda Sekolah yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karangasam Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, Kalimantan Timur Dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Haji Nur Hayati, M.I.D. Sekolah Magang II selain melakukan kajian mediterial Calon kepala sekolah juga melakukan peningkatan kompetensi Yaitu peningkatan kompetensi supervisi Sekolah Magang II dan Sekolah Magang I Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!